PPKM Jawa dan Bali diperpanjang hingga 1 Agustus 2022. Pemerintah memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM di Provinsi Jawa dan Bali mulai 5 Juli sampai 1 Agustus 2022 dalam rangka penanganan COVID-19. Pengumuman perpanjangan PPKM ini disampaikan Direktur Jenderal Administrasi di wilayah Kemendagri Safrizal Zeta pada Senin tanggal 4 Juli. Adapun periode sebelumnya PPKM dilaksanakan pada tanggal 7 Juni sampai tanggal 4 Juli tahun 2022. Sama seperti PPKM luar Jawa dan Bali, diperpanjang sampai tanggal 1 Agustus, kata Safrizal kepada tim kami, Senin tanggal 4 Juli. Selama PPKM periode ini, seluruh wilayah di Indonesia masuk kategori PPKM level 1, kecuali Kabupaten Teluk Bintuni di Provinsi Papua Barat yang masih masuk PPKM level 2. Sebelumnya, Menteri Perekonomian Air Langga Hartarto mengumumkan perpanjangan PPKM untuk luar Jawa dan Bali sampai tanggal 1 Agustus. Adapun periode PPKM sebelumnya di seluruh provinsi dilaksanakan pada tanggal 7 Juni sampai tanggal 4 Juli tahun 2022. Khusus pemberlakuan pembatasan kegiatan di luar Jawa dan Bali, akan diperpanjang dari tanggal 5 Juli sampai tanggal 1 Agustus yang terdiri dari 385 kabupaten atau kota di level 1 dan hanya 1 di level 2, yaitu Kabupaten Sorong, Papua Barat, kata Air Langga. Seiring dengan itu pemerintah melonggarkan sejumlah aturan. Salah satunya adalah tidak lagi mewajibkan penggunaan masker di ruang terbuka. Pemerintah juga menyatakan relaksasi kebijakan dalam sektor non-kesehatan terus diperbarui dan disesuaikan dengan kondisi perkembangan COVID-19 terkini. Dalam PPKM periode tanggal 7 Juni sampai tanggal 4 Juli pemerintah memberlakukan kebijakan 100% operasional pada berbagai aspek. Seperti misalnya daerah PPKM level 1 yang dapat beroperasi 100%, sementara pada daerah PPKM level 2 menerapkan work from home WFH sebesar 25% dan WFO sebesar 75%. Tempat ibadah baik masjid, musola, gereja, pura, vihara, dan kelenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah di daerah PPKM level 1 juga dapat mengadakan kegiatan peribadatan atau keagamaan berjamaah dengan kapasitas 100%. Terima kasih telah menonton!